Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengemangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cerebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore sahabatku Bagaimana kabar anda di kesempatan sore hari ini Semoga aktivitas kita dari Pagi sampai saat ini Sampai malam hari nanti Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan Dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku Di sore hari ini kita dapat bersua kembali Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul islam Sebelumnya Irfan Sapa dulu sahabatku yang saat ini Yang sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Maupun anda yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioko.com Atau untuk anda yang saat ini Sedang mendengarkan menyaksikan Melalui live streaming di facebook Radioku Cerebon Selamat mengikuti sahabatku Insya Allah program pesantren hatiku Akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 Lebih 30 menit Di kesempatan sore hari ini Sahabatku pesantren hatiku Edisi Rabu 20 Syawal 1444 Hijriah Atau yang bertepatan dengan Tanggal 10 Mei 2023 Masehi Alhamdulillah ya Kita dapat kembali berkesempatan Untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah sehat Dan juga Terima kasih atas doa antum Dan doa peran dengar semuanya Alhamdulillah Baik Ustaz di kesempatan Pesantren hatiku sore hari ini Ada tema atau materi apa Ustaz Yang akan disampaikan Insya Allah Kita Masih melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Iqtizaz At-Tasharruh Bil-Indisabli Ahli Tasawuf Karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Insya Allah Dan kita telah sampai Pada pembahasan Definisi Tasawuf Yang mana beliau akan Menghadirkan beberapa definisi Menurut para Para ulama insya Allah Baik Masya Allah Definisi Tasawuf Tahu 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 Untuk langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulullah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Ibni Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawwala Amma Ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Inna fuqorau Wa Aqnina Allahumma khifinna bihala likatan ar-raq Wa agni Fadlika Amman siwak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya Yahya Serta keluarga Semoga Allah SWT Nantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat Dan memberikan kepada beliau Kemudahan-kemudahan Terutama Dalam urusan beliau Memimpin kita Memimpin umat Islam Untuk semakin dekat Kepada Allah SWT Dan semakin cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan Dan juga para orang tua kami Para pendengar Radio Kuh Network Dimana pun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Pada sore ini Kita Murojaah Kembali Tentang kitab-kitab Para ulama Di pesantren hatiku Yang insya Allah Dengan murojaah kita Para ulama Kita akan bertambah Pengetahuan Sehingga kita Semakin dekat Kepada Allah Dan semakin cinta Kepada Rasulullah Dan juga Semakin cinta Kepada para ulama Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Sohabat beliau Para tabi'in Tabi'in Sampai hari Sampai hari Amin 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 Baik Baik Yang Irfan Dan juga Para pendengar Di koning Mana pun Anda berada Sebelum Kita Melanjutkan Pembelian Kitab Mari bersama-sama Kita Bacakan dulu Al-Fatihah Untuk Para guru-guru kita Orang tua kita Yang telah Mendahului kita Dan juga Saudara-saudara kita Kaum Muslimat Mu'minat Kaum Solhin Para Awliya Dan juga Khususnya Kepada Wali Songo Kepada Syekh Sunan Kunin Syekh Syarif Hidayatullah Wa usulihi Wa faru'ihim Wa da'alukuk Alaihim Ajmain Annallah Yaqubirlahum Irrahamuhum Wa yuli Derajati Miljana Yung Fauna Bi Asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Al-Fahadihim Fid-dini Wa al-dunya Al-akhirah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Baiklah Para pendengar adik Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Pembahasan kitab Al-Iqtizaz Para ahli tasawuf itu Mendefinisikan tasawuf Dengan beberapa Definisi Yang banyak Taduru ala Makanan wahid Yang mana Definisi yang banyak Itu nanti Kembalinya kepada Satu Esensi Satu makna Yaqul imam As-Suhrawardi Radiyallahu'an Akwalul masyayhi Fimahiyyati tasawufi Tazidu Ala al-fi qawlin Ungkapan Para masyayih Tentang Tasawuf itu Apa Itu banyak sekali Atau tentang Hakikat tasawuf Dan tentang Definisinya Banyak gitu ya Itu Lebih dari Seribu Pendapat Atau Seribu Definisi Walaqtafi bihadihit Tarifat Allati sanat Kuruha Walbaqiyat Tadulu alaiha Kami akan Mencukupkan Menyebutkan Beberapa Definisi Akan menyebutkan Beberapa definisi Saja Dan cukup Sudah cukup Dan yang lainnya Yang sampai Seribu lebih itu Nanti ya Kembalinya ke situ Juga Ke definisi Yang sudah Disebutkan Yang akan Disebutkan Itu Ibaratun syata Lima Dan wahid Karena Sesungguhnya Tarif Atau definisi Tasawuf itu Banyak Definisinya Tetapi Maknanya Satu Sama Yang disebutkan Yang disebutkan Sesungguh adalah Ketika Al-Haq Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Hak Itu Mewafatkanmu Darimu Dan juga Menghidupkanmu Dengan dirimu sendiri Nah ini Mungkin Definisinya Agak Apa namanya Bahasanya Tinggi Ya Intinya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu Apa namanya Menjadikan Dirimu Hidup Atau Atau Mati Kemudian Disitu Mungkin Yang lebih tepat Lagi adalah Bahwa Tasawuf itu Ya Kita hidup Ataupun Mati Itu adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini gampangnya Begitu ya Bahwa Jiwa dan laga kita Itu semuanya adalah Untuk berkhidmah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itulah Jadi kita Kondisi apapun Maka ya Kita harus Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita hidup Dan mati ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Wa yakulu Abu Muhammad Al Al Jariri Ani tasawuf Hua Atukhulu Fikuli Khulukin Saniyin Wal Khuruju Mingkuli Khulukin Daniyin Yang disiput Tasawuf adalah Masuk Kepada Semua Akhlak Yang Tinggi Yang Indah Kemudian Keluar Dari Semua Akhlak Yang Rendah Yang Jelek Itu Tasawuf Ya sudah Yang Definisi kedua ini Berkaitan dengan Akhlak Akhlak Yang Baik Masuk Kepada Akhlak Yang Baik Itulah Tasawuf Keluar Dari Akhlak Yang Buruk Itulah Tasawuf Definisi berikutnya Adalah Tasawuf Itu adalah Akhlak Pekerti Barang Siapa Yang Pekertinya Melebihimu Berarti Dia Tasawuf Melebihimu Tentunya Pekerti Yang dimaksud Ini adalah Pekerti Yang Baik Maka Tasawuf Itu Pekerti Yang Baik Kalau Kita Berbudi Pekerti Yang Luhur Yang Baik Saat Itu Kita Sedang Bertasawuf Seperti Itu Tentunya Baik Dan Buruknya Pekerti Itu Kembali Kepada Syariat Syariat Yang Mendefinisikan Ini Baik Ini Buruk Apa Namanya Mendefinisikan Kebaikan Menurut Dia Sendiri Artinya Apapun Yang Menurut Dia Baik Yaitulah Tasawuf Katanya Seperti Itu Maka Kalau Ada Orang Yang Ngakung Tasawuf Kemudian Yang Pekertinya Baik Kemudian Dia Meninggalkan Syariat Justru Meninggalkan Syariat Itu Definisi Meninggalkan Syariat Itu Tidak Baik Atau Definisi Tidak Baik Menurut Syariat Yang Meninggalkan Syariat Seperti Itu Sehingga Pekerti Yang Baik Itu Baiknya Menurut Syariat Seperti Itu Nah Ini Mendefinisikan Orangnya Kalau tadi Tasawuf Tasawuf Itu Apa Nah Kalau ini Orangnya Siapakah Sufi Orang Sufi Itu La Yukad Diruh Syai On Dia Tidak Akan Keruh Dengan Apapun Artinya Dia Tidak Terpengaruh Tidak Tergoyahkan Oleh Apapun Terutama Oleh Dunia Dia Tidak Akan Tergoyahkan Walaupun Seperti Apa Dia Berprinsip Ya Waktunya Sholat Ya Sholat Seperti Itu Berprinsip Nah Kecuali Anda Ruh Soh Misalkan Lagi Safar Ya Apa Jama Eh Ruh Tidak Akan Terpengaruh Oleh Apapun Tidak Menjadi Keruh Oleh Apapun Dan Wesfubihi Kulusye Segala Sesuatu Itu Menjadi Jernih Menjadi Indah Dengan Orang Tersebut Maka Orang Tersebut Sufi Kalau Ada Orang Tersebut Kemudian Membuat Gaduh Membuat Apa Namanya Pertikaian Pertengkaran Ya Gimana Dia Disebut Sufi Orang Sufi Itu Justru Menjernihkan Mendamaikan Memperindah Kalau Justru Ada Orang Nganggu Sufi Tapi Membuat Gaduh Menjadikan Ribut Perselisihan Dan seterusnya Maka Belum Bisa Disebut Ahli Tasawuf 5 Sumuh Bi Hadihi Tasmiyah Kenapa Mereka Disebut Dengan Sebutan Ini Maksudnya Tasawuf Fakola Li Libakiyatin Bagiyat Alihim Min Fusihim Malau Ladhalika Lama Ta'allah Kotbihim Tasmiyah Nah Ini Apa Namanya Definisi Tasawuf Ini yang Dikatakan oleh Imam Shibuli Adalah Karena Ada Sesuatu Yang Yang Tersisa Yang Masih ada Di dalam Jiwa Mereka Andaikan Bukan Karena Itu Maka Nama Ini Tidak Akan Tersemat Kepada Kepada Mereka Nah Ini Apa Namanya Maksudnya Apa Tentunya Orang Tasawuf Itu Di dalam Jiwanya Ada Ada Sifat Sifat Dari Tasawuf Itu Sendiri Karena Di dalam Jiwa Mereka Ada Sifat Sifat Atau Semangat Spirit Tasawuf Itu Sehingga Dia Disebut Tasawuf Atau Disebut Dengan Sufi Seperti Itu Kalau Dia Tidak Tidak Memiliki Sifat Itu Tidak Bisa Disebut Dengan Sufi Dan Tasawuf Ini Difini Lebih Panjang Lagi Syekh Abul Nasar Abadi Apa Namanya Tasawuf Itu Aslinya Adalah Ini Hakikatnya Berarti Mula Zamatul Kitab Basunah Yaitu Senantiasa Menjalankan Al-Quran Dan Hadis Jadi Menjalankan Al-Quran Dan Hadis Itu Bukan Berarti Kembali Pada Al-Quran Dan Hadis Tanpa Dipelajari Makna Menurut Metode Atau Konsep Ijtihad Yang Jelas Karena Ada Yang Mengaku Mula Zamatul Kitab Basunah Atau Senantiasa Mengamalkan Kitab Dan Sunnah Tetapi Dia Konsep Pemahaman Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Atau Al-Quran Dan Hadis Itu Konsepnya Kadang Tidak Jelas Jadi Tidak Memiliki Usul Yang Pasti Atau Dia Serampangan Jadi Serampangan Itu Sebagian Kalau Menurut Dia Sesuai Dia Pakai Kalau Menurut Dia Tidak Mengikuti Konsep Istihad Yang Sesuai Seperti Itu Sehingga Untuk Kalangan Seperti Kita Mula Zamatul Kitab Sunnah Mengikuti Ulama Ulama Dengan Pemahaman Mereka Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Melalui Konsep Istihad Atau Konsep Cara Memahami Al-Quran Dan Sunnah Yang Benar Seperti Itu Yang Sudah Mereka Tuliskan Di Dalam Kitab Fitih Dan Dari Dalam Kitab Fitih Itu Tidak Ada Yang Keluar Dari Al-Quran Sunnah Kalau Ada Yang Keluar Dari Al-Quran Sunnah Itu Tidak Mungkin Karena Para Ulama Itu Mereka Sangat Berhati-hati Di Dalam Menuangkan Sesuatu Apakah Ini Bertentangan Al-Quran Dan Sunnah Apa Tidak Berbeda Ditinggalkan Mengikuti Kemaslahatan Yang Menurut Dia Itu Maslahat Padahal Maslahat Yang Sesungguhnya Adalah Yang Menurut Al-Quran Dan Sunnah Baik Dan Juga Meninggalkan Hawa Nafsu Dan Bid'ah Nah Bid'ah Ini Juga Definisi Perlu Diterangkan Apa Itu Bid'ah Yang Sesungguhnya Karena Sekarang Banyak Orang Yang Menuduh Atau Menyematkan Nama Bid'ah Pada Kegiatan Yang Menurut Mereka Tidak Sesuai Dengan Syariah Walaupun Sudah Diterangkan Dijelas Jelaskan Oleh Para Ulama Maksudnya Begini 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 Ini Mengikuti Dalil Ini Ini Tetap Disebut Bid'ah Padahal Para Ulama Mengatakan Bid'ah Itu Jelas Sesuatu Yang Keluar Dari Dari Apa Namanya Syariat Syariat Islam Kalau Selagi Itu Tidak Keluar Dari Syariat Islam Masih Masuk Pada Keumuman Perintah Maka Itu Dari Sebut Dengan Bid'ah Waru'yatu A'zaril Kholai'iki Dan Juga Memberikan Memberikan Keringanan Atau Kalau Bahasa Kitanya Itu Apa Yang Menjadi Keberatan Di Masyarakat Yang Menjadikan Uzur Maka Dia Akan Apa Namanya Memakluminya Itu Jadi Memaklumi Kekurangan Masyarakat Nah Kekurangan Masyarakat Ini Dimaklumi Bukan Berarti Dibiarkan Kalau Itu Tidak Sesuai Dengan Syariat Nah Kalau Tidak Sesuai Dengan Syariat Dimaklumi Tetapi Diberi Pengertian Dan Diberi Pengetahuan Dinaikkanlah Pengetahuan Mereka Diajak Kepada Masuk Kepada Kepada Syariat Nah Lebih-lebih Adalah Kalau Hal itu Berkaitan Dengan Pribadinya Biasanya Ada Orang Zolim Kepadanya Orang Membencinya Orang Iri Kepadanya Dengki Kepadanya Maka Dia Memaklumi Mereka Itu Seperti Itu Kemudian Wal Senantiasa Membaca Wirit Dan Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Apa Namanya Beralasan Maksudnya Kalau ada Perintah dari Allah Beralasan Dita'wil Begini Ada Larangan dari Allah Dita'wil lagi Yang Intinya Dia Perintah Ataupun Larangan Tidak Dia Indahkan Sehingga Mencari Ta'wil Ta'wil Itu Membelokan Memlencengkan Makna Dari Yang Dimaksudkan Jadi Banyak Inilah Alasan Gampangnya Seperti Itu Maka Seorang Sufi Itu Tidak Banyak Alasan Gampangnya Gitu Kalau Dilerang Langsung Kerjakan Kalau Dilarang Ya Langsung Berhenti Seperti Itu Insya Allah Kita Lanjutkan Definisi Imam Rifai Insya Allah Setelah Yang Satu Ini Baik Masya Terima Kasih Ustaz Pembahasan Penyampaian Materi Di Sesi Pertama Dalam Program Pesantren Hatiku Kali Ini Sahabat Kita Akan Jadat Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Di www.radioko.com Atau Anda Yang Menyaksikan Langsung Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Kucerebon Dan Di sesi Kali ini Kita langsung Saja Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Dalam Program Pesantren Hatiku Bersama Al-Ustaz Muhammad Jeho Baik Dapat Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para mendengar Duga Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Terusur Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbul Al-Amin Kita Lanjutkan Pembacaan Kitab Tadi Definisi Tasawuf Ada Banyak Diantaranya Adalah Bahwa Tasawufu Ayyumitaka Al-Haku Anka Wayuhayyika Bihi Intinya Adalah Bahwa Engkau Tidak Menganggap Dirimu Sendiri Tetapi Engkau Hidup Adalah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Intinya Bagaimana Kita Bisa Hidup Ini Adalah Ikhlas Karena Allah Meninggal Juga Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Pergerakan Kita Semuanya Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Ada Sedikit Pun Untuk Kepentingan Nafsunya Sendiri Baik Kita Lanjutkan Definisi Yang Lain Dari Imam Rifai Adalah Sufi Mansufasir Rahu Min Kudur Seorang Sufi Adalah Orang Yang Membersihkan Hatinya Dari Kotoran Kotoran Dunia Dari Kotoran Kotoran Dunia Jadi Apapun Itu Kalau Itu Kotoran Dunia Yang Tidak Bermanfaat Untuk Akhirat Maka Dipersihkan Dari Hatinya Kemudian Tidak Melihat Pada Dirinya Ada Kelebihan Atas Orang Lain Tidak Melihat Pada Dirinya Ada Kelebihan Atas Orang Lain Ini Kalau Kita Simpulkan Dari Definisi Ini Adalah Bahwa Yang Disebut Orang Sufi Itu Harus Orang Yang Hatinya Bersih Hatinya Bersih Tidak Ada Kotoran Iri Denggi Uju Priya Dan Seterusnya Kemudian Dia Juga Tidak Sombong Tidak Merasa Lebih Dari Orang Lain Seperti Itu Maka Itu Adalah Seorang Sufi Yaitulah Ajaran Yang Diajar Agama Islam Tentunya Ini Adalah Untuk Membedakan Antara Sesama Orang Islam Yang Taat Kemudian Ada Yang Menjadi Sufi Yang Benar Benar Membersihkan Hatinya Dan Juga Dia Tidak Sombong Dan Ada Yang Mungkin Secara Suroh Secara Lahiri Kelihatan Sama-sama Taat Tetapi Hatinya Penuh Dengan Iri Denggi Masya Allah Macem-macem Kepenjian Dan Seterusnya Maka Tidak Bisa Dikatakan Sufi Nah Inilah Jadi Sufi Itu Kalau Dia Sudah Menjalankan Amalan Zahir Sebagai Orang Islam Kemudian Dia Kembali Kepada Hatinya Untuk Melihat Apakah Disitu Ada Kotoran Dunia Apa Tidak Apakah Dia Sombong Apa Tidak Seperti Itu Kemudian Beliau Juga Berkata Sufi La Yusrif Al-Auqata Fi Tadbiri Nafsihi Di Ilmihi Anal Mudabirah Wal Hak Wazwajal Walayal Jauh Fi Umurihi Walayu Awalu Ala Ghair Allah Nah Disini Definisi Lain Yang Beliau Katakan Seorang Sufi Orang Mau Dikatakan Seorang Sufi Maka Dia Tidak Menggunakan Waktunya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Karena Dia Sudah Tahu Faham Bahwa Dirinya Itu Yang Mengatur Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Namanya Intinya Pasrah Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tentunya Disertai Dengan Ikhtiar Jadi Pasrah Tawakal Disertai Dengan Ikhtiar Kemudian Dia Juga Tidak Apa Namanya Bertumbuh Kepada Selain Allah Tidak Tidak Kepada Dirinya Sendiri Dan Juga Tidak Kepada Selain Allah Intinya Tidak Kepada Selain Allah Jadi Tidak Tidak Memiliki Tumbuhan Selain Allah Maka Tumbuhannya Hanya Allah Subhanahu Jadi Orang Kalau Sudah Sudah Disebut Sufi Harusnya Orang Itu Apa Namanya Yang Dia Fikirkan Adalah Bagaimana Khidmah Kepada Allah Ya Khidmah Kepada Allah Melalui Ibadah Kepada Allah Nah Kepada Sesama Juga Kalau Dia Niatkan Khidmah Kepada Allah Karena Dia Makhluk Nabi Muhammad Maha Juga Sama Intinya Khidmah Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Sebaliknya Khidmah Kepada Diri Sendiri Mementingkan Diri Sendiri Apa Apa Inginnya Diakui Sebagai Milik Sendiri Berarti Itu Dan Tidak Menggantungkan Pada Orang Lain Ini Menggantungkan Pada Orang Lain Juga Kondisi Yang Menjadikan Orang Banyak Yang Stres Banyak Yang Tidak Kuat Menghadapi Hidup Karena Apa Dia Bergantung Kepada Selain Allah Kadang Bergantung Pada Diri Sendiri Kalau Bergantung Pada Diri Sendiri Jelas Kemampuannya Terbatas Kalau Bergantung Kepada Selain Allah Apapun Itu Atau Siapapun Itu Benda Apapun Atau Orang Siapapun Maka Dia Kan Sama Saja Sebagai Makhluk Allah Yang Juga Butuh Kepada Allah Tentunya Pasti Secara Lahir Dia Akan Menjalankan Perintah Allah Meninggalkan Larangan Larangannya Kemudian Juga Dia Akan Menata Hatinya Dengan Melihat Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Makhluk Allah Yang Perlu Dikasihani Yang Perlu Diberi Sayang Mereka Mereka Dalam Segala Urusannya Itu Adalah Yang Dituju Hanya Allah Hatinya Hanya Terkoneksi Kepada Allah Kemudian Dalam Segala Urusannya Yang Dicari Adalah Allah Dia Tidak Merasa Ada Siapapun Yang Memiliki Peran Selain Allah Jadi Hanya Allah Yang Berperan Di Alam Semesta Ini Lahir Batinya Itu Semuanya Dipenuhi Dengan Nur Cahaya Dari Allah Tentunya Kalau lahir Batin Berarti Secara Lahir Mengamalkan Syariah Secara Batin Dia Menjaga Menjaga Hati Maka Hatinya Bercahaya Dan Juga Hatinya Menjadi Bersih Karena Allah Subhanallah Sehingga Terwujudlah Apa yang disebutkan Di dalam hadis Orang-orang yang Dicintai Allah Maka Allah Akan menjadi Pendengarannya Yang dia gunakan Akan menjadi Penglihatannya Yang dia gunakan Akan menjadi Tangannya Yang dia gunakan Untuk Sesuai dengan Fungsinya Kalau pendengaran Digunakan Untuk mendengar Penglihatan Untuk melihat Tangan digunakan Untuk Keperluan Kemudian Juga Menjadi Kaki Yang dia gunakan Untuk berjalan Nah ini Jadi Ini ciri-ciri Orang Yang Sudah Dicintai oleh Allah Maka Mendengarkan Apa yang Diritai oleh Allah Melihat Apa yang Diritai oleh Allah Kemudian Tangannya Melakukan Pekerjaan Apapun Itu Pekerjaan Yang Diritai oleh Allah Kemudian Dia berjalan Berjalan Perjalanannya Adalah Ketempat Yang Diritai oleh Allah Sehingga Semuanya Itu Berkaitan Dengan Allah Karena Hatinya Sudah Memang Diberikan Sinar Oleh Allah Diberi Nur Sehingga Terang Beneran Nah Ini Sungguh Luar biasa Kaum Yang Cita-citanya Adalah Allah Apapun Yang Dia Apa Kerjakan Tujuannya Adalah Hanya Allah Yang Dia Sembah Tidak Pernah Hatinya Itu Nengok Kepada Selain Allah Atau Tidak Pernah Hatinya Itu Berpaling Sedikit Pun Tidak Pernah Berpaling Sedikit Pun Sehingga Orang Tersebut Hatinya Bersih Penglihatannya Tajam Bercahaya Dan Siapapun Yang Ada Hubungan Dengan Orang Orang Tersebut Atau Memiliki Koneksi Dengan Orang Tersebut Maka Orang Itu Apa Namanya Akan Terhindar Dari Berhala Berhala Materi Berhala Materi Itu Sesuatu Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Akhirat Tidak Kaitannya Dengan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Materi Yang Justru Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Itu Tidak Disebut Wasaniyadul Madah Atau Materi Yang Menjadi Berhala Kenapa Karena Memang Itu Digunakan Untuk Ridha Allah Seperti Orang Kayarannya Uangnya Banyak Tanahnya Banyak Tapi Karena Dia Hatinya Sangat Gandrum Kepada Allah Sehingga Menyerahkan Harta-hartanya Itu Atau Sebagian Hartanya Itu Untuk Allah Melalui Amal-amal Yang Disyariatkan Misalkan Sedekah Misalkan Anak yatim Misalkan Pondok pesantren Masjid Dan seterusnya Sehingga Itu Tidak Disebut Wasaniyatul Madah Atau Materi Yang Dijadikan Berhala Fahok Allahum Aytasamu Bis Sufiah Maka Orang Yang Seperti Itu Berhak Untuk Disebut Sebagai Sufi Nah Ini Jadi Orang Yang Mengaku Sufi Tapi Belum Seperti Ini Masih Masih Awal-awal Atau Permulaan Apalagi Kalau Bertentangan Dengan Ini Justru Mengumpulkan Materi Dengan Dia Mengaku Sufi Misalkan Ada Juga Sebagian Ini Kalau Dikisahkan Kita Kalau Aslinya Kan Tidak Tuh Hatinya Orang Tapi Para Ulama Mengisahkan Itu Jadi Antaranya Katanya Ini Yang Sering Dikisahkan Oleh Bu Yad Menurut Syekh Ramadan Al-Buti Bahwa Orang-orang Yang Mengaku Sebagai Pemimpin Tasawuf Katanya Mereka Itu Dijadikan Murid Jadi Pemimpin Itu Seperti Itu Maka Orang Yang Mengaku Sebagai Sufi Sebagai Orang Yang Sudah Maka Segeralah Memperbaiki Diri Bagaimana Hubungan Antara Dia Dengan Allah Secara Lahir Maupun Secara Batin Ada Yang Keliru Secara Batin Dia Ngaku Sudah Terhubung Dengan Allah Tapi Secara Lahir Sama Sekali Tidak Menjermir Dengan Itu Solat Nggak Tahu Kemudian Amalia Amalia Wajib Lainnya Nggak Tahu Puas Nggak Tahu Ini Kalau Dia Majdub Lain Majdub Itu Orang Tidak Tahu Duit Dikasih Uang Banyak Sedikit Itu Nggak Kelihatan Suruh Suruh Naik Nggak Tahu Ini Majdub Tapi Kalau Apa Namanya Orang Yang Nggak Solat Kemudian Katanya Sudah Majdub Nah Itu Seperti Apa Dilihat Kalau Dia Masih Belum Jelas Ya Tapi Kita Itu Tidak Boleh Ditudukan Kepada Orang Lain Itu Adalah Menjadi Ilmu Bagi Kita Bahwa Kalau Kita Mengaku Sufi Ya Perbaiki Hati Kita Kalau Kita Mengaku Sufi Maka Lihatlah Hubungan Kita Dengan Allah Lahir Dan Patin Sudah Seperti Itu Jadi Jangan Asal Ngaku Ngaku Saja Orang Yang Seperti Ini Yang Sudah Menjadi Sufi Yang Hatinya Cernih Sehingga Dia Dicintai Banyak Orang Dicintai Allah Dan Dicintai Oleh Makhluk Allah Maka Pasti Akan Banyak Yang Hasud Seperti Dalam Firman Allah Apakah Mereka Akan Hasud Kepada Nabi Muhammad Ini Salah Satu Kata Anas Yang Artinya Manusia Maksudnya Adalah Nabi Muhammad Padahal Anas Itu Menunjukkan Makna Banyak Tetapi Disini Dimaksud Adalah Nabi Muhammad Apakah Mereka Akan Hasud Kepada Orang Yang Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anugrah Darinya Jadi Kalau Orang Mendapatkan Anugrah Dari Allah Pasti Banyak Yang Hasud Yang Iri Yang Denggi Seperti Sungguh Kami Telah Memberikan Kepada Nabi Ibrahim Kitab Maksudnya Adalah Ajaran Syariat Yang Diberikan Kepada Nabi Ibrahim Dalam Bentuk Suhuf Dalam Bentuk Apapun Hikmah Hikmah Ini Biasanya Diartikan Sebagai Ilmu Atau Juga Hikmah Ini Adalah Nubwah Kenabian Atau Kitab Ini Adalah Wahyu Yang Menunjukkan Kenabian Walah Hikmah Itu Adalah Ilmu Wa Atenahu Mulkan Adhima Dan Kami Telah Memberikan Kepada Mereka Mulkan Adhima Kerajaan Yang Agung Yang Besar Artinya Orang Yang Diberi Oleh Allah Apapun Itu Pemberiannya Maka Akan Banyak Yang Hasud Apalagi Pemberiannya Yang Istimewa Ruhaniah Semacam Ini Sehingga Secara Lahir Taat Kepada Allah Secara Batin Juga Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Apa Namanya Cara Menempuh Jalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Orang Orang Yang Menempuh Jalan Orang Orang Yang Sudah Menjadikan Diri Mereka Itu Khusus Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Inilah Jalan Sebagaimana Yang Sudah Kami Sebutkan Bahwa Caranya Adalah Mengamalkan Rukun Ketiga Dari Rukun Rukun Agama Apa Iman Islam Dan Ihsan Nah Maka Inilah Tasawuf Itu Rukun Yang Ketiga Ihsan Yaitu Bagaimana Orang Beribadah Kepada Allah Mengabdikan Diri Kepada Allah Dalam Segala Keadaannya Bekerja Sebagai Pengabdian Kepada Allah Dia Berkarya Untuk Memudahkan Makhluk Allah Dia pun Niatkan Karena Allah Dan Seterusnya Insya Allah Kita Akan Masih Melanjutkan Setelah Satu ini Baik Masya Terima kasih Ustaz Atas Penyampaian Materi Di Sisi Kedua Kali Ini Sahabatku Kita Akan Jedak Terlebih Duh Jangan Kemana Mana Sahabatku Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Cehu Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Di Sisi Kali Ini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Cehu Baik Dapat Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Irfan Dan Coed Coedah Yang Mana Atau Lima Dasar Yang Mana Tasawuf Itu Dibangun Di Atas Lima Dasar Tersebut Wahyya Yaitu Pertama Sofa Unnafsi Yang Muhasa Batuha Yang Pertama Adalah Bersih Hati Dan Juga Introspeksi Diri Ini Jadi Senantiasa Melihat Dirinya Sendiri Seperti Apa Dihitung Dikoreksi Berintrospeksi Selalu Melihat Seperti Apa Dirinya Itu Tasfiatun Nafsi Haya Takhliyatuh Anjami Al-Ausaf Al-Mazmumah Syara'an Wahyya Jamul Amrad Allati Ta'taril Kuluba Minal Muhlikati Al-Mubiqot Kal Hikdi Wal Hasadi Wal Bukuti Waghiri Hamil Afad Hamin Shia'i Bin Nufusi Al-Muradilati Kahub Dunia Wariyah Sati Wal Jahi Waghiri Hamil Umur Alati Ta'tawirul Angfu Salmarillah Yang disebut dengan Bersihnya Hati Adalah Mengosongkan Atau Menghindarkan Hati Tersebut Dari Semua Sifat-sifat Tercelah Secara Syariat Dari Semua Penyakit-penyakit Yang Kadang Masuk Kedalam Hati Yaitu Yaitu Apa Berupa Al-Muhligat Ilmu Pikot Hal-hal Yang Membinasakan Apa Yang Membinasakan Contohnya Kal Hikdi Wal Hasadi Wal Bukti Wairiha Seperti Iri Dengki Kemudian Kepencian Dan Lain-lain Dan Juga Dari Dari Semua Urusan Hawa Nafsu Yang Menghinakan Contohnya Hawa Nafsu Cinta Dunia Cinta Kedudukan Kepemimpinan Dan Lain-lain Yang Mana Terkadang Menggerogoti Hati Dan Menjadikan Jiwa Itu Sakit Sedangkan Mohasabatun Nafs Mengevaluasi Diri Sendiri Atau Introspeksi Diri Itu Adalah Dengan Cara Apa Dengan Cara Tidak Sedikit Pun Melirik Kepada Hiasan Dunia Yang Yang Fana Dan Juga Dengan Cara Melihat Apa Yang Sudah Dia Tinggalkan Dari Ketaatan Atau Apakah Dia Pernah Melakukan Sesuatu Kekurangan Keteledoran Di Dalam Penghambaan Diri Kepada Allah Dan Juga Usaha Untuk Membawa Dirinya Kepada Jalan Yang Lurus Yang Bisa Menyampaikan Dirinya Pada Sesuatu Yang Berat Sampai Terwujud Pada Dirinya Firman Allah Subhanahu Ta'ala Ada pun Orang Yang Takut Kepada Allah Kepada Tuhannya Dan Juga Dia Mencegah Hawa Nafsu Mencegah Hawa Nafsu Tidak Menuruti Kesukaan Hawa Nafsu Maka Fa'inal Jannata Hial Ma'wa Sesungguhnya Surga Itulah Tempatnya Kembali Ya Kuluh Suha Mora Kilfala Al-alama Asyir Nubal Lali Asyir Nubal Lali La Tan Fa'ut Tohar Toh Toh Hir Toh Ilama Toh Toh Til Bat Nah Kesucian Secara Lahir Itu Tidak Ada Gunanya Kalau Batinnya Tidak Suci Maka Suci Harus Lahir Batin Secara Lahir Suci Udu Mandi Kemudian Pakai Minyak Wangi Dan seterusnya Itu Tidak Ada Manfaatnya Kalau Hatinya Tidak Suci Jadi Orangnya Bersih Suci Kemudian Mengamalkan Segala Kebaikan Tetapi Hatinya Dipenuhi Dengan Kepencian Kedenggian Iri Hasud Masya Allah Itu Maka Tidak Ada Manfaatnya Caranya Apa Bil Ikhlasi Lillahi Wal Nazahati Anil Ghili Wal Hishi Wal Hikti Wal Hasadi Caranya Adalah Dengan Ikhlas Hanya Tujuannya Allah Kemudian Membersihkan Hati Dari Apa Namanya Dari Apa Namanya Yang Ada Di Dalam Hati Unak Unak Kepencian Dan Juga Kedenggian Dan Juga Hasud Iri Dan Juga Membersihkan Hati Dari Selain Allah Menyembah Allah Ya Karena Allah Bukan Karena Ada Sebab Tertentu Ingin Ini Ingin Itu Dia Menyembah Dalam Keadaan Memang Butuh Kepada Allah Dan Allah Juga Memberikan Kepadanya Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dia Bisa Makan Bisa Bernafas Bisa Minum Bisa Berjalan Itu Semua Adalah Kebutuhan Yang Oleh Allah Sudah Dipenuhi Maka Sudah Seyugianya Dan Selayaknya Kita Benar-benar Butuh Kepada Allah Kemudian Advan Alayhi Dan Juga Di Dalam Dia Beribadah Kepada Allah Karena Memang Cinta Kepada Kepada Allah Dan Memang Mengharap Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Sehingga Orang Tersebut Benar-benar Menjadi Hamba Yang Mana Berhadapan Dengan Raja Yang Maha Esa Yang Mana Raja Tersebut Tidak Akan Memperbudak Mu Dengan Selain Allah Jadi Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Akan Memperhambakan Mu Selain Allah Jadi Kita Menjadi Hamba Hanya Untuk Allah Tidak Ada Yang Lain Yang Perlu Kita Jadikan Pemilik Kita Atau Raja Kita Atau Tuan Kita Tuan Kita Hanya Allah Sehingga Hawa Nafsumu Itu Tidak Menjadikan Mu Itu Jauh Dari Dari Khitmah Kepada Allah Nah Ini Kalimat Yang Terakhir Ini Maksudnya Adalah Bahwa Penghambaan Kita Hanya Kepada Allah Bukan Kepada Selain Allah Bahkan Sampai Hawa Nafsu Kita Itu Jangan Sampai Menghalangi Penghambaan Kita Kepada Allah Sehingga Kita Menjadi Hambanya Siapa Hawa Hawa Nafsu Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Tentang Pembahasan Ini Dalam Setelah Yang Satu Insyaallah Terima kasih Wasat Atas Penyampaian Materinya Di Sisi Kereni Kita Akan Jidak Terlebih Dahulu Sahabatku Dan Akan Kembali Setelah Yang Berikut ini Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lompaga Pengemangan Dakwah Al-Bahja Sedang Sumber Cirebon Anda Masih bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Saat Ini Kita Sudah Berani Penghujung Acara Sudah Waktunya Luasat Mahmati Untuk Menyampaikan Kesimpulan Di Kesempatan Sari Hari ini Terima kasih Irfan Dan Definisi Tasawuf Itu Banyak Yang Semuanya Intinya Adalah Tasawuf Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Semua Cara Caranya Yang Lebih Jelas Lagi Adalah Mendekatkan Diri Kepada Allah Lahir Batin Suci Lahir Batin Benar Benar Bersih Nah Itulah Orang Sufi Yang Lahir Dan Batin Bersih Atau Suci Seperti itu Sehingga Kemudian Masayih Juga Memberikan Kaedah Pada Tasawuf Itu Ada Lima Tadi Kita Bacakan Satu Sebagian Dari Satu Yaitu Bagaimana Seorang Yang Jiwanya Bersih Dan Senantiasa Muhasabah Evaluasi Diri Ataupun Introspeksi Diri Nah Bisa Kita Baca Pada Hari ini Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Untuk Kaum Muslim Muslimat Muminin Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Semua Kemampuan Untuk Mengamalkannya Sehingga Kita Bisa Istiqomah Bisa Bisa Mendekankan Diri Kepada Allah Hingga Kela Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilah Ilah Muhammad Rasulullah Ilah Ilah Muhammad Rasulullah Ilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalamuala Alayhi 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 Semoga Bermanfaat Dan Banyak Kekurangan Kemudian Maaf Yang Seseternya Mohon Doa Selalu Wabilahi Taufukul Hidayah Wala Fum Wassalamualaikum War Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh